Selamat malam. Karena adanya tur virtual ini. Jujur memang untuk saya juga baru pertama kali ini ya. Pasti menarik. Dan teman-teman mungkin yang belum ikut mungkin juga belum tahu. Mudah-mudahan ini menarik. Dan kegiatan ini terlaksana berkerjasama dengan Kulturina. Ibu Lili, terima kasih banyak. Pak Aji, terima kasih banyak. Kemudian Eri sudah bersedia jadi apa? Tour leader. Mudah-mudahan ini yang perdana. Dan bukan yang terakhir. Karena kita masih punya kegiatan-kegiatan tour lainnya yang bisa aja nanti dari ibu-ibu ada pendapat. Kenapa tidak kemari? Kenapa tidak kemari ya? Sesuatu yang menarik. Tadi sudah kita bahas. Mungkin kita ke Taman Bunga. Mungkin ke Pasar Pular. Atau banyak hal lain yang bisa menarik minat kita. Jadi kita di rumah. Tapi punya kegiatan yang positif. Melalui tour ini. Untuk itu sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu Lili yang sudah memfasilitasi ini. Pak Aji juga memfasilitasi. Kemudian tambah sukses ya. Dan ibu-ibu zaman perempuan Indonesia. Kita berterima kasih sekali lagi. Saya atas nama Ketua Jaman mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan tour ini menarik kita. Menarik hati kita untuk menyaksikannya sampai selesai. Juga ya di sini sekaligus kita kalau ada petari. Kayak tadi jual ikan. Ada jual apa-apa. Suatu yang souvenir. Sekaligus membantu UMKM. Siap. Ini yang paling penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Mbak Wiwi. Ada Ella. Ada Ulan. Ada Ibu Rita. Ada Eda Sorka. Ada Erika. Ada Rensi. Cantik dia yang luar biasa hari ini. Paling cantik Ibu Rensi. Ada teman saya SMA. Teman-teman perjuangan. Ada Fitra Pasu Tauruk. Terima kasih banyak. Sekali lagi Ibu Lili. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto bersama ya Bu sebelumnya. Pas di belakangnya naga Bu. Pas di belakang naga ini ada bagiannya itu. Kita foto bersama ya. Oke. Senyumnya ditabur. Mas Oji bisa dibantu screenshot ya. Nanti untuk di-share ya. Makasih Ibu-Ibu. Ini nanti fotonya di-share di grup ya langsung. Langsung aja di-share. Jadi biar mereka melihat kita. Ya. Yes. Silahkan ya K.R.E. Kita jalan terus. Oke. Saya lanjut ya. Ini saya agak menghilang supaya kelihatan sektor bangunannya. Cantik-cantik itu ya. Cantik kan? Ini gedung ini, rumah ini, sudah ada sejak tahun 1400-an. Bersamaan dengan dibangunnya kota Tangerang, Cina Benteng. Ini salah satu bangunan yang paling tua di Tangerang. Nah rumah ini yang ditempatkan sebagai sekarang jadi Museum Benteng Heritage sempat dijadikan markas organisasi perdagangan Tionghoa di daerah Tangerang ini. Memang daerah sini dari awal pembulan dibangun menjadi tempat daerah niaga. Di sini dulu kereta api, kalau yang sekarang kita tahu berhenti di kota Tangerang, stasiun kota Tangerang, dulu melewati daerah sini. Makanya enggak heran kalau daerah ini menjadi pusat niaga. Nah, saya nanti mau balik lagi supaya kelihatan semua ya. Ini kelihatan enggak kepala naganya? Kelihatan. Kelihatan. Nanti boleh nanya-nanya enggak? Itu naga beneran atau apa ya? Ya, saya juga mau nanya tadi. Oke. Nah, kalau boleh. Oke, ini kelihatan ya naganya. Mas, ini ibu-ibu ingin tahu loh tentang soal naga ini. Bisa cerita enggak, Mas? Mas, boleh masuk, Mas? Kelihatan. Sudah. Kenalin dulu, Mas. Siapa namanya, Mas? Iya. Mas Martin di sini apa, Mas? Oke. Kebetulan Mas Martin ini surga ya. Jadi kebetulan banget. Nah, bisa cerita, Mas, soal naga ini, Mas. Nah, kalau naga yang ada di Museum Beteng Heritage, ini adalah naga Nusantara. Jadi, naga Nusantara ini kita dikatakan naga Nusantara karena dari motif kulitnya sendiri ini dari batik. Dan untuk kepalanya ini kita padukan dengan nuansa budaya Bali. Dan naga ini juga kita sering pamerkan atau kita pakai juga untuk atraksi untuk memperkelakam budaya peranakan Tionghoa. Di dalam atau di dalam negerinya di mana? Di dalam sama di luar. Oke. Gue ingin tahu negerinya di mana? Di Singapura, di Malaysia, di Australia, sebagainya. Jadi, hanya sampai situ aja yang kita gunakan. Jadi, sekarang kita sudah jadi nggak digunakan lagi karena sudah tua. Dan ini juga masuk rekor Indonesia. Rekor apa, Mas? Terbesar atau terpanjang? Dikatakan sih, boleh di sana atau ada? Ya, boleh silahkan. Ini katanya, halo Ibu-Ibu. Ya. Aga ini katanya memiliki rekor di Indonesia. Rekornya apa, Mas? Itu ada rekor ada dua. Apa tuh? Dia ada motif batiknya. Oh, oke. Ini rekornya dari motif-motif batiknya. Ibu-Ibu boleh lihat motif batiknya. Motif batiknya apa-apa, Mas? Nggak kelihatan ya motif batiknya ya. Kalau mau lebih dekat itu sebenarnya pakai laptop, satu pakai laptop, satu pakai handphone itu lebih jelas kalau saya lihat. Nah, ini lihat nih motifnya. Kenapa, Mas? Motifnya, Mas? Handphone-ku. Handphone-ku. Ini udah nggak pernah digunakan lagi karena udah tua usianya. Biasanya digunakan untuk... Ya, biasanya digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan anak-anak buluan. Kacamat aku di bawah, di bawah meja. Nah, rekor kedua apa, Mas? Bawah meja. Ini musium pertama. Yang sana, sana, sana. Yang sana, sana. Oke. Rekor kedua dari gedung ini, dia adalah musium pertama tentang kinakaranakan di Indonesia. Jadi punya dua rekor. Naganya yang disebut Naga Nusantara, karena motifnya batik, dan kepala naganya Bali. Nggak kelihatan nggak sih kepalanya? Ya, lihat kan? Dia berbentuknya dengan model Bali. Terus, motifnya batik. Nah, ini rekornya. Terus, gedung ini adalah gedung pertama yang menjadi musium peranakan. Mungkin boleh cerita sedikit, Mas, soal pembangunan musium ini. Kalau untuk musium kita ini baru berumur 9 tahun, dan ini kebetulan diresmikan pada tanggal 11, bulan 11, tahun 2011. Dan untuk bangunan yang kita gunakan, ini bangunan 2 dari abad ke-17. Jadi di abad ke-17, dulu bangunan ini dinamakan sebagai rumah organisasi atau tempat perkumpulan. Bukan usaha ya? Ya, zaman dulu katanya sebut sistem perdagangan pada zaman dulu. Dan bentuk bangunan ini sebenarnya itu bentuknya melebar ke samping. Dan di tahun 2009, kita hanya dapat dua bangunan. Bagian tengah dan sayap kiri. Untuk bangunan sayap kanannya, yang ada di bagian sebelah sana itu ada connecting door. Di bagian sebelah sana. Ini soalnya, ini bagian yang pertama ya. Ini yang paling awal. Yang ada connecting door. Nah, jadi karena dibagi tiga itu, dimana di abad ke-19, bangunan ini dimiliki secara pribadi oleh Marga Loa. Dan kebetulan waktu itu dia punya tiga anak. Jadi ketika dibagi hak waris, satu anak dapat satu rumah. Nah, jadi setiap connecting door-nya itu di tembok, supaya ada pembatasnya. Nah, kebetulan di tahun 2009, keturunan dari Marga Loa, yang mempunyai bangunan tengah dan sayap kiri, itu menjual bangunannya. Dia jual, kemudian dibeli oleh Pak Udaya Halim. Dan kita lakukan restorasi selama dua tahun. Dan kita resmikan pada tahun 2011. Nah, untuk bangunan sayap kanan, bangunan sayap kanan ini masih dimiliki secara pribadi oleh keturunan dari Marga Loa. Jadi dia belum mau jual bangunannya, dan dia masih bertempat tinggal di situ dan sekalian berjualan. Jadi ini dijual, kemudian dijadikan masyum. Iya, betul. Jadi kita juga masih mempertahankan bentuk bangunan aslinya dari lantai, tembok, pintu, jendela. Ini masih asli dari abad ke-17. Tadi naga itu hanya liong aja ya, bareng saya. Iya, tapi ini udah nggak bisa dipakai lagi naganya karena sudah terlalu tua. Dan ini masuk museum rekor. Ini saya mukanya kelihatan setengah aja ya, supaya kelihatan semua. Nah, ini connecting door. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini connecting door yang memisahkan. Jadi pemilik rumah ini yang awal punya anak tiga. Kemudian rumah ini menjadi tiga bagian. Nah, dipisahkan oleh connecting door. Nah, aku di sini mau ngasih lihat ada lukisan. Ya, karena kan tahun 1700 belum ada foto ya. Jadi di sini baru ada lukisan. Ini ada lukisan gedungnya. Kayaknya harus begini, maaf ya. Bentar, saya siapin dulu supaya bisa kelihatan. Ini lukisannya nggak cukup tinggi. Ibu, ini maaf terlalu tinggi. Saya nggak bisa. Kelihatan tinggal sementara ya. Nah, kelihatan nggak lukisannya? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ini ada lukisannya. Sungai ya, gambaran sungai ya. Ini lukisannya rumah ini, benteng. Pada tahun 1700. Saat itu kan belum ada foto ya. Yang ada jadi baru lukisan. Ini ada empat lukisan. Ini dua lukisan pertama. Kelihatan nggak? Ini saya tidak bisa maju ke atas lagi. Oke. Lukisan yang kedua. Di sebelah sini ada lukisan. Kalau tadi, suasana rumahnya ada kelihatan sepeda, ada kartun kejual, lalu ada kelihatan becak. Nah, ini yang di sini. Lebih kelihatan lagi rumah-rumahnya tuh lebih, masih jarang-jarang. Mungkin ini lebih tua ya. Masih kelihatan bentuknya, bentuk. Mas, ini lebih tua ya lukisannya? Kalau lukisannya apa? Yang ini yang baru ya. Ini baru semua. Cuman ini retro. Jadi gini, lukisan ini, lukisan baru, tapi lukisan retro lagi dari lukisan awal ya. Nah, jadi ini kalau lukisan yang awalnya sendiri gimana, Mas? Oh, ini kita ambilnya dari foto hitam putih. Oke. Ini dari foto hitam putih, kemudian di kira-kira lah dilukis. Seperti ini kira-kira. Kalau diperkisarkan besar. Kak Eire miring. Kak Eire miring nih. Kembali lagi ke posisi semula. Halo? Miring, miring. Gambarnya miring. Kalau begini nggak begitu kelihatan bisa ya. Malah kelihatan. Malah lebih kelihatan. Begini malah kelihatan. Ini kelihatan ganteng-gantengnya yang pas cina, yang longkung gitu. Terus, ini juga yang kedua ini, get suasana pasar tahun 50. Oke, Kak Eire. Kita bisa keluar ke sekitar benteng ya, Kak Eire? Boleh, boleh. Ini tapi sebentar saya mau nunjukin. Ini dewa apa ya, Mas? Yang disayarin. Ini namanya Cepat Kai. Cepat Kai. Ini dewa Cepat Kai. Kalau tahu dia itu Sengkokong. Oke. Ini dewa apa ya, Mas? Jadi sebenarnya cerita tentang Sengkokong. Ah, Sengkokong. 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 Berarti ini menggambarkan adik kakak di rumah ini? Bukan. Jadi ini sebuah cerita. Ini namanya Wayang Potehi. Wayang Potehi. Iya, Wayang Potehi. Jadi kalau di Cina itu kan terkenal dengan Wayang Potehinya. Kalau di Indonesia kan Wayang Golek. Jadi ini Wayang Potehi-nya diambil dari sebuah cerita tentang cerita di Sengkokong. Cerita di Wakuan Kom. Itu diciptakan lagi dengan sebuah boneka. Jadi buka, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Kita sekarang berjalan ke gedung yang lain, ya. Sudah boleh? Gak bisa. Oke, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Kita buka sekarang. Ya, Ibu-Ibu, sekarang kita mau menuju ke gedung yang lain, ya. Gak jauh dari sini ada Vihara Buddha. Jadi museumnya itu, kak R-nya di tengah pasar, ya? Iya. Museumnya itu di tengah pasar, di dalam pasar. Ya, ini museumnya di tengah pasar. Dari awal pembangunan rumahnya, memang di tengah pasar. Ini bisa kita lihat, Tenggudul ada motor. Ini selama pandemi buka, ya? Buka, buka. Maaf, mau tanya. Masuknya harus bayar, gak? Enggak, gratis. Ini gak bayar, gratis. Tapi karena pandemi, dia bukanya hanya Sabtu dan Minggu. Tapi gak selalu juga buka. Karena memang di sini. Di sini, ada edaran dari pemerintah untuk tempat-tempat persembahayangan, tempat-tempat wisata ditutup dulu. Iya, iya, iya. Iya, saya tahu. Ini jual apa yang dimakanan, ya? Nah, ini sekarang kita lihat, anak permisi melek kemulik letang. Ini. Dulu ada orang lewat, ya? Ada keranjang. Kue keranjang. Kue keranjang. Oke. Ini, Tandata. Ini, kartu-kartu ucapan. Bazar, ya? Iya. Ini ada lampion, lampionnya. Ini pemilik tokonya, ibu boleh cerita sedikit sih. Ini ada pemiliknya. Kita ngobrol sama pemiliknya dulu, ya? Soal makna kue keranjang. Ini kita dari Kulturi, ya? Kita ingin membuat tempat budaya Cina Sanggerang. Nah, ini kan muim, ya? Terus kita lihat, ini banyak banget kue keranjang, macem-macem. Iya, betul. Bisa cerita. Ini harus pakai ini sebagai kedengaran. Waduh, waduh, waduh. Gak apa-apa? Iya, selamat siang. Iya, disini kan mau menyambut Hari Raya Imlek. Biasanya itu yang diadakan di sini itu kue keranjang. Untuk tradisi Tionghoa, ya, bu, ya? Itu di tradisi Tionghoa itu banyak bermacam-macam kue keranjang. Ada kue susunan dari susunan 3, susunan 5, susunan 7, dan bahkan susunan 9. Dan ada juga yang tidak susunan, seperti keranjang biasa, itu kue keranjang bakul namanya. Apa bedanya yang tidak keranjang dan yang susunan dengan yang bakul? Kalau yang susunan itu, biasanya orang dipakai itu untuk sembahyang, untuk para leluhur, ya, bu, ya? Kalau untuk yang kayak bakul itu, untuk budaya sendiri, biasanya dia ada yang buat ngasih para saudara, para teman-teman, gitu. Sama keluarga juga? Iya, betul. Biasanya kalau kue ini, kue keranjang, rumahkannya pas apa? Apa acara dimleknya atau sebagainya? Sebenarnya pas, nanti cap gome sebenarnya. Jadi pas hari raya cap gome itu baru kita goreng kue Cina keranjang tersebut. Gitu. Tapi kalau untuk dodolnya itu, itu everyday. Jadi tanpa di hari raya itu pun sendiri, dodol mah sudah setiap hari ada. Cuma kalau untuk kue keranjang sendiri harus diimblek, gitu. Tapi digorengnya itu nanti pas hari raya cap gome. 15 hari setelah imlek. 26. Tanggal 26 Februari. Iya, betul. Makmat kue keranjang atau? Aduh, kalau untuk makmat kue keranjang sendiri itu mensimbolkan emang udah tradisi Tionghoa sendiri itu harus ada kue keranjang, Bu. Untuk kemakmuran. Iya, kemakmuran, keberkahan, gitu. Kak Eri, kita bisa pesen ya? Kak Eri, kita bisa pesen kue keranjangnya? Bisa. Halo? Iya, kita bisa pesen ya, Kak Eri, ya? Kue keranjangnya juga. Bisa, bisa. Bisa dipesan dari mulai sekarang. Nanti kalau misalkan emang ada yang maunya kan ada yang tanggal 9, ada tanggal sebelum. Kan imleknya tanggal 12 ya, Bu, ya? Jadi ada orang yang mau ngambil 2 hari sebelum imlek, 3 hari sebelum imlek. Bahkan 5 hari takutnya sekarang kan pasti kan mungkin sudah semakin ramai walaupun kita ada pada migi ini mengikuti protokol. Tapi tetap orang-orang udah mulai waspada juga. Jadi 5 hari sebelumnya sudah ada yang ngambil juga untuk pesanan tersebut, Bu, gitu. Kalau disimpan, tahan berapa lama? Kenapa? Kalau kita beli, kita simpan, tahan berapa lama? Berbulan. Oh, itu 4 bulan bisa. Kita ada yang udah dead cash-nya juga ada. Jadi tanggal 21 April itu dia masa expired-nya habis. Jadi 3-4 bulan lah, Bu. Oke. Gak usah simpan di kulkas ya? Simpan di kulkas itu agak lama. Bisa 6 bulan kalau untuk simpan di kulkas ya, Bu. Tapi nggak keras gitu? Kalau untuk di kulkas kan keras, nanti didiemin, nanti dikukus. Oh, iya, iya. Dan saya sendiri disimpannya di kulkas. Pas nanti kalau misalkan emangnya mau goreng, kita diemin dulu. Nanti baru digoreng. Nanti pas udah pernah. Itu kan digoreng? Digoreng pakai telur ya? Betul. Ada yang biasa pakai tepung terigu, dicampurin telur, sama kasih bawang putih sedikit. Gitu. Oh, iya, iya. Ada wangi-wanginya ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Halo, ibu-ibu ada yang mau pesen nggak kue keranjang di sini? Mau, mau. Ya. Saya pesen lima. Pesen lima? Tunggu dulu. Ini bisa, ini. Kita lihat dulu. Tadi belum tadi saya tengokin. Ini nih yang berbentuk kayak pagoda ini. Ini khusus untuk sembayang. Ini. Nah, kalau yang ini, yang untuk dimakan. Ini yang mau pesen yang mana nih? Yang mau dimakan. Yang mau dimakan, ya. Yang mau dimakan. Ini ada yang kelihatan. Saya lima. Ini ada yang plastik. Yang daun. Ini ada yang daun. Yang daun. Berapa nih? Berapa totalnya mau beli? Saya lima. Saya dua aja. Saya dua aja. Tujuh. Ada lagi? Biar sekalian nanti saya belikan. Saya kan karena udah belikan jadi. Tujuh ya. Oke, sebentar, saya ini dulu. Ini beli tujuh. Jadi, saya mendahulikan dulu ya, bayarin ya. Iya. Ibu bisa pakai ATM nggak? Bisa. Oke, Alhamdulillah. Hebat, Ibu. Ini di tengah pasar ada bisa pakai ATM. Saya surprise dengarnya lho, Bu. Tadi cuma sedar nanya aja. Ternyata bisa. Tujuh ya, Bu. Iya, saya dua. Tujuh. Tujuh buah kilo. Oh, enam. Ibu-ibu boleh sambil ngopi lho, sambil sarapan. Ya, ibu-ibu sambil ngopi. Udah mulai lapar nih gitu. Biasa ibu-ibu kalau kumpul kan mulutnya nggak bisa diem. Maunya makan. Betul, betul. Ini menjelaskannya sesuatu banget ya. Ya, seru juga. Seru juga. Sesuatu yang baru ya. Jadi clear gitu ya. Oke, dah. Sampai 30 April katanya. Kali ini mungkin harganya dikasih tahu ya, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang tertarik. Ya, ini harganya berapa, Bu? Yang itu harganya, kan Rp50.000 sekilo dikali Rp30.500. Jadi Rp175. Harganya Rp175. Iya. Ini saya pakai ATM, hebat. Ini udah tujuh, Bu. Berarti maju ya. Berarti ini udah maju sekali di sini. Tapi apalagi sekarang kan sudah nggak boleh terima uang cash, kan? Iya. Eh, kita mau foto-foto dulu nggak ada lampion-lampion di sini? Iya, bagus tuh. Yang ada lampionnya pas lagi carry di lampionnya kita foto-foto. Oke. Nih. Terus sampai bagi sini. Ayo, kalau kita siap foto. Lili. Oh, iya. Ada Ella juga nih bisa bantu-bantu foto ya, La. Iya. Tadi saya ada kasih ATM-nya ya, Bu. Bentar ya, bentar ya. Ibunya banyak yang beli. Jadi antri bayarnya. Ini, Mi, ini dua film. Belum selesai maini saya, udah ada pembeli lain. Sudah ada dua orang lagi yang mau beli. Ini, Bando udah dibuka tadi. Sekarang dipakai lagi, Bu. Jakep. Cucuku masih lagi. Ini gimana dong? Cucunya baru-baru nganti lagi. Jadi gue pakai lagi. Ini punya saya. Makin banyak yang beli. Ini hampir jadi huru hara ini. Banyak banget, Oh, Nya. Soalnya udah mau ingat sih. Udah mau ingat lagi. Pembelinya itu orang-orang dari Tangerang aja atau dari luar kota? Pembelinya, Bu. Dari sini aja, dari luar kota, Bu. Ibunya lagi ngitung, Bu. Banyak dari Jakarta, katanya. Tapi dia udah langganan ya, Mbak Bu. Oke, Bu. Makasih banyak. Jadi saya jalannya makin pelan ya. Pelanjiannya banyak. Aduh, kasihan. Gak ada yang bantuin ya. Bentar. Ditipkan aja. Gak apa-apa. Ditipkan. Ditipkan aja dulu. Ditipkan dulu. Ditipkan dulu. Patulnya. Ci. Nah, si Cicinya pergi. Titip dulu aja, Kak Ere. Iya, iya. Cici. Cici. Kita titip dulu ya. Masih mau jalan-jalan soalnya. Ini saya tuju, Cicip. Oke, kita lagi lanjut. Nah, di depan dari tokoh-kokoh kerangga. Ini ada juga menarik nih. Sebentar, harus kita menekan. Tepat. Kelihatan gak? Oh, gak begitu kelihatan ya. Saya maju sedikit. Kelihatan. Halo, ibu-ibu. Museum ya? Iya. Ini apa ini? Bukan museum ini. Halo? Iya, iya. Iya, iya. Dengar, dengar. Ini gak jauh dari tempat tadi beli kue keranjang. Ada ini. Pihara Buddha. Ini agak susah kelihatan karena tetap-tetap tenda. Nanti saya akan kirim fotonya aja ya. Supaya ini kelihatan. Tunggu saya agak jongkok. Gak kelihatan. Nah, udah kelihatan. Bisa jongkok kelihatan. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Udah jongkok. Nanti kita lihat ada konteng, ada sihara, ada masjid, biokompleks yang gak begitu jauh. Paling masing-masing jaraknya 50 sampai 100 meter aja. Oke. Sekarang kita menuju ke kelenteng Buntek Biyo. Itu kelenteng tertua ya di situ? Ya, ini kelenteng tertua di Tangerang. Coba ini lihat semua jualan. Ini kelihatan mau Imlek. Ini lihat baju-baju. Baju-baju menuju Imlek. Oh, itu seru itu. Berhenti dulu di situ ya. Foto dulu nih. Berhenti dulu di situ. Lucu. Iya, bagus. Udah? Udah. Nah, ini saya mau nunjuk. Kita jalannya pelan-pelan aja sepertahankan. Bersama apa pasarnya padat. Padat menjualnya ya. Tapi pendatangnya gak sebanyak tadi sih. Tadi lebih rame dibanding hari. Dibanding doskara. Ini ibu-ibu. Saya tunjukin ini ada jeruk. Ini jeruk kunci ya, Bu ya? Ini enak banget. Kecil-kecil. Saya service ada di sini. Saya suka banget. Juru kuntiana ya? Ini enggak. Ini biasanya diminum di daerah bangka nih. Bangka belitung. Di menado juga ada. Di menado juga ada. Iya. Ini satu-satunya yang ada di sini. Ada petai. Tadi kelihatan ada petai. Iya. Soalnya di sini petai lagi susah. Iya. Ini di sini dimana-mana petai nih, ibu-ibu. Oh iya? Berapa tuh satu itu? Pak, ini petainya berapa, Pak? Satu ini. Nah, lihat enggak petai. Berapa, Pak? Empat puluh katanya petainya. Satu ikat. Satu ikat gini. Satu ikat. Tua-tua enggak? Oh, empat ribuan jadi ya. Tua-tua enggak? 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 Satu. Ini mau nama petainya. Tua-tua enggak? Saya maunya buah-tua enggak, ibu-ibu. Montok petainya. Nah, kalau montok aku mau ya. Mau dari ibu Pernama. Tua nama senangnya ini ya. Yang montok itu. Iya. Ini bagus nih. Ini enggak kurang nih, Pak? Iya. Ini enggak yang ini. Yang wajahnya. Empat puluh katanya bu Pernama. Itu aja, ambil aja yang itu deh. Ambil aja katanya. Soalnya di sini lagi susah, Pertanya. Iya. Lagi, memang lagi baga. Mahal ya, Bu ya? Mesti buja nih. Lihat ya, Pertanya nih. Pak, di plastikin ya, Pak. Bungkus. 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 Jadi dari dulu sampai sekarang, ilayah ini memang jadi tempat pusat niaga, pusat pasar. Sebentar saya harus masukin uangnya, maaf ya, Bu. Oke, kita terus lanjut menuju ke lantai. Nah, ini asik nih. Jadi pengen ke sana ya, Mbak Wiwi? Iya, seru nih, Bu. Kita janjiannya, Bu, pas menjelang ke Imlet, yuk. Yuk, setuju. Itu jalannya jauh enggak ya dari parkir? Enggak sih. Ini hanya paling 50-100 meter. Ini lihat, ada bunga-bunga. Waduh. Tuh, saya lihatin, saya tunjukin. Bagus waktu pek cun. Ke Tangerang. Nah, tuh, bunga-bunga. Jadi, orang-orang kalau mau masuk ke kelenteng, suka bawa bunga. Ini cantik banget bunganya. Lihatan, Pak. Saya kasih lihat teksturnya. Kayak krisan, ya? Iya. Ini pohon bunga, Pak. Ini bunga teratai. Ini khusus ada. Teratai, ya? Iya. Lotus ini. Jadi, ini khusus untuk Imlet baru ada lotusnya. Ini buah apa nih yang munjungnya keluar itu? Ini lotus. Bunga lotus ada. Teratai. Buah ratai, Ibu. Teratai. Buah buahnya. Bukan buah. Ada biji. Ada bijinya, biji. Oh, itu. Pak Ere, kasih lihat. Ada yang ada bijinya itu. Yang bulat banyak, titik-titik. Nah, itu buah. Ya, itu bijinya terlebih. Ini buahnya, ini bijinya. Dalamnya putih. Ya, putih ya, benar. Ada putih-putih kecil ya, Pak. Iya. Ya, seperti kacang, Pak. Nah, kalau ini kuncupnya. Oh, itu kuncupnya. Saya pikir tadi buah apa. Ini ada, adanya khusus di Imlet. Dipakai untuk apa, Pak? Sembayang. Ini dipakai untuk sembayang, katanya. Sembayang. Ini cantik banget, ya? Boleh foto. Saya bisa yang tenang foto jadinya. Ere, foto ini sendiri aja. Khusus hanya yang kembang, yang kuncup tadi itu. Bagus deh. Coba lagi. Coba pegang lagi deh. Aku foto sini. Ya, foto soalnya. Pegang lagi, pegang lagi, pegang lagi. Ada beberapa. Jangan pegang satu, ada beberapa. Kuncup dan buahnya. Ibu-ibu, ada yang mau? Pinjuk, ya? Aku mau ngerasain. Ya, ada. Lagi, 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 lagi. Tahan. Sebentar, sebentar, sebentar. Kuncupnya kelihatan, kelihatan. Ini kuncupnya kelihatan, buahnya kelihatan. Iya. Baru perhatian, baru tahu saya itu. Iya. Nih, lihat bunga-bunga di mana-mana. Bunga-bunga di mana-mana. Nah, ini udah kelihatan kontennya. Tengok. 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 Saya agak turun, biar kelihatan. Karena kita gak boleh masuk. Nah, ini wakil biasanya gak kelihatan, ya? Ya, udah kelihatan. Nah, ini. Ini cantik banget, ya? Lonteng. Ini kelonteng paling tua. Ini bener-bener ciri khas kelonteng, nih. Lontengnya, warna gentengnya warnanya orange. Orange kusam, gitu. Lerah. Hah? Agak-agak orange. Warna batak. Terus lengkungannya juga lengkungan khas. Khas di sana Cina. Nih. Nah, kita masuk, nih. Sedikit. Boleh masuk, ya? Boleh masuk di tengah pandemi gini? Enggak, di luar aja. Karena kita gak boleh masuk. Kemarin gak dapet izin. Karena mereka hanya untuk orang yang bersembayang. Kita di sini aja. Oh, gak boleh masuk, ya? Karena memang ini edaran dari Pak Jokowi langsung. Iya, iya. Memang. Pura-pura juga ditutup. Karena udah sampai 1 juta yang kena positif. Semua harus berhenti dulu sementara. Nih lihat patungnya. Ya, berhenti situ dulu, mbak. Berhenti situ dulu. Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Iya. Lihat. Ini menarik di sini, nih. Kelanteng ini. Ini semuanya dari Cina langsung. Dari asli, dari Cina. Ini singa penjaga. Ada juga yang langsung dari Cina, nih. Loncengnya. Nah, ini loncengnya khusus dari Cina. Nah, di belakang ini sebenarnya kelihatan gak? Yang melengkung pintunya. Kalian kita gak bisa masuk. Di sini, nih. Biasanya kalau orang ingin mengajukan apa ya namanya? Kayak harapan. Yang bot, apa? Botel kayu. Terus digoyang-goyangin. Nanti keluar hasilnya apa. Kalau banyak apa. Oh, iya, iya. Di kocok, ya? Dua keping. Terbuka dan tertutup. Nanti tinggal ambil nomor. Nah, lihat. Paling saya hanya bisa menunjukkan di sini, nih. Detail detilnya sampai sini aja. Orang sebelum sembahyang masukin apa namanya? Nih. Tarah hiunya dulu. Di sini. Mereka biasanya mengucapkan apa keinginannya. Kemudian maju lagi ke depan. Saya sampai sini aja, bisanya, ya. Nah, konteng ini nih dibanguni tahun 1600-an. Diterkirakan 1680-an kontengnya dibangun. Nah, 100 tahun setelah konteng ini dibangun. Kemudian direnovasi betar-betaran. Patung-patungnya semua dititipkan di konteng kedekat lagi. Namanya Sandio. Nah, setelah selesai direnovasi, kemudian mereka mengadakan acara, apa namanya, semua patung-patungnya di arah. Pada saat itu tepat di Tahun Naga. Dan melahirkan budaya baru. Jadi, setiap Tahun Naga di sini selalu ada arak-arakan patung. Patung-patung yang di sini di arah. Jadi, nanti acara arak-arakan berikutnya di Tahun 2024. Mungkin saya mau nanya bapak-bapak di sini ya. Ibu-ibu. Jadi, Ibu-ibu juga bisa nanya-nanya. Ibu. Selamat siang. Terima kasih, Buli Ngi. Bisa bergabung lagi. Ya, itu gimana kak airnya di sana? Oke, ternyata bapaknya nggak bisa. Karena lihat dia lagi. Bapaknya soalnya lagi nge-chat. Jadi, dia nggak bisa. Nah, jadi setelah dibangun, 100 tahun kemudian direnovasi secara besar-besaran. Kemudian melahirkan yang saya bilang tadi, budaya. Kita mungkin tahun 2024 bisa barengan ya, nonton acara di sini. Sebenarnya sih saya ingin menunjukkan lagi. Pak, boleh masuk sedikit? Nah, ini lihat di sini. Ukiran-ukiran ininya. Ini semua dari Cina, nih. Cantik ya? Cantik sekali. Cantik banget. Cantik-cantik banget. Nah, ini lilin-lilinnya. Kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Hanya sampai sini aja. Jadi, kepingin. Lihat ke sana. Iya, Bu. Kapan-kapan kita jalan ya, Bu Purnama. Di situ. Menjelang Imlet. Menjelang Imlet. Yuk, yuk. Tapi kita terbatas ya kali ya. Ya, 10 orang. 10 orang kali ya. Iya, 10 kali ya. Aku pernah. Aku pernah ke sana naik kereta api. Kita bisa naik beca-nya satu-satu. Satu orang satu beca. Naik kereta api, lalu turun di stasiun naik beca. Mbak Lili, ini kita nanti foto dulu. Kelihatan ini. Boleh, bentar. Emang dari stasiun kereta api dekat ya? Lumayan, lumayan. Harus naik mobil sih. Kalau dari stasiun. Bentar, sebentar. Kak Iri, tolong jelaskan lagi. Tampil di foto. Ini kita foto dulu. Nanti kemudian saya menghilang sedikit. Lalu saya jelaskan supaya kelihatan detilnya. Oke, sudah. Sudah. Nah, ini supaya kelihatan detilnya. Saya menghilang sebentar. Tampil saya ceritakan ya. Bisa pakai kacamata atau itu kayak elak. Nah, kita boleh pakai kacamata nih sekarang. Biar agak lain nih. Ini boleh pakai kacamata. Ini saya mau cerita soal gimana sih versi cerita tentang asal-usul Cina Benteng. Ini banyak banget ya versinya. Nah, versi yang pertama yang saya ingin ceritakan. Dalam kepercayaan banyak orang di sini. Kelompok Cina yang pertama kali datang ini pada tahun 1407. Rombongan Ceng He. Jadi, rombongan Ceng He lewat sini. Kemudian mengutuskan. Memberi utusan. Saya boleh buka masker dulu. Mulai agak mesmos. Silahkan kan cuma sendirian. Tadi kan banyak. Jadi, saya benar-benar pakai masker. Agak-agak mesan. Sekarang udah mulai. Enak nih. Nah, jadi. Rombongan Ceng He dulu datang ke Nusantara. Jumlahnya sekitar 3.000 armada. Dalam kepercayaan orang-orang di sini. Salah satunya dikirim. Untuk datang ke Anggerang. Pada tahun 1407. Nah, general yang datang ke sini namanya General Ceng Cilung. Mereka mendarat di Teluk Naga. Di Pantai Tara Tanggerang. Terus baru kemudian mereka berlayar ke Jayakarta. Nah, kenapa mereka waktu itu mendarat di sini? Apanya mengalami kerusakan sebenarnya. Ini udah mulai. Backlight nggak? Nggak. Nggak. Terang, terang. Kalau saya, kalau-nya ada. Terang banget. Nah, kapalnya mengalami kerusakan. Kemudian ada namanya Sang Hyang. Sang Hyang dari kerajaan Pajajaran. Datang ke kelompok Ceng Cilung ini. Dia datang terus dikenal bahwa Ceng Cilung ini membawa 9 gadis yang sangat cantik-cantik. Dan mereka meminta supaya gadis yang cantik-cantik ini dinikahkan dengan orang setempat. Dan dikasih Mas Kawin. Nah, ini versi pertama sebagai sejarah kelahiran Cina Benteng. Terus versi yang lain, itu pada ceritanya, pada saat kedatangannya, Peter Sun Kun datang. Yang Peter Sun Kun datang itu dari barang Belanda. Dia meminta semua Cina-Cina masuk ke daerah Batavia. Untuk penuh tinggal di situ. Karena Cina-Cina ini kan terkenal jago dagang. Sementara Batavia ingin dijadikan kota dagang. Tapi ternyata enggak semua Cina-Cina yang diminta Peter Sun Kun datang ke Batavia, langsung datang ke Batavia. Dipercaya banyak yang kemudian tidak meneruskan perjalanannya hanya sampai di Tangerang. Ini kalau Ibu-Ibu foto, ininya boleh silakan, saya kasih kesempatan. Enggak ada sayanya. Bentar, Bu. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Pertanyaan, Kak E. Re. Pertanyaan ya. Kalau misalnya benteng itu sekarang masih ada sebagai situs ya, masyarakatnya itu masih banyak yang tinggal di situ yang dari dulu, dari tahun pertama, angkatan pertama, tahun 1400 itu. Bentengnya sendiri sudah enggak ada. Dulu bentengnya itu dibangun karena orang-orang dari kerajaan Banten sering datang mengganggu di daerah sini, di daerah Tangerang. Jadi pemerintah Belanda membangun benteng. Makanya daerah ini disebut daerah benteng. Dan karena banyak Cina-Cina tinggal di sini, disebut Cina-Benteng. Tapi sekarang sudah enggak ada bentengnya sama sekali. Oh, iya. Jadi hanya nama saja ya? Nah, hanya namanya saja yang tertinggal. Ya. Kita bergerak ke mana lagi nih, Kak E. Re? Sekarang kita bergerak. Saya mau ingin mengenalkan pabrik kecap pertama di Tangerang. Nah, ini seru nih kecap. Kecap Tangerang. Kecap benteng. Kecap benteng. Itu enak loh, Bu. Enak sekali. Bedanya sama kecap biasa ya? Kecap benteng nomor satu. Nomor satu. Ada asinnya. Ada asinnya. Di tengah manis ada asinnya. Terus ada rasa wijennya. Itu memang udah paling tua, Bu. Itu botong berapa harganya? Nanti kita tanya di sana. Berapa harganya? Bentar, saya jalan ya dulu. Ibu-ibu, silakan kalau mau minum dulu, mau makan dulu, silakan. Ya, sambil lihat jalannya ya. Sudah. Nah, ini lihat nih saya mau tunjukin rumah kuno. Aduh, saya nggak kelihatan. Nah, ini masih kelihatan detil-detil lah, Mak. Ya, kayak di Kopingho gitu ya? Kayak cerita Kopingho. Iya. Kayak cerita Kopingho. Ini dari benteng. Orang masih ada yang menempatin rumah itu, Bu. Ini rumahnya kebutuhan kosong yang tadi. Ini. Oh, udah tutup. Jadi dia, tadi saya datang buka. Rupanya sekarang tutup. Wah, kecapnya tutup ya? Tutup-tutup. Jadi karena pandemi mereka nggak full. Ini ya? Orang jual kecapnya. Jadi ada dua tempatnya. Di sini tempat produksinya. Dari mulai kacang kedelainya, terus dicampur dengan gula merahnya, segala macam di sini, di rumah ini. tempat prosesnya. Oke. Nah, ada lagi rumah kedua. Nah, ini lihat. Kelihatan nggak? Backlight nggak ya? Iya, kelihatan. Nah, ini rumah keduanya. Jadi setelah mengalami proses di rumah yang pertama, dia disimpan di sini. Sampai siap dipasarin. Tapi dibeli nggak bisa tuh di situ. Tutup semua ya? Ini lagi tutup. Tadi tempat buka, tapi memang pemiliknya yang masih keturunan dari pemilik pertama bilang, semenjak pandemi, mereka nggak maksimal lagi waktu kerjanya. Oke. Kalau kecapnya itu di toko biasa ada yang jual? Toko biasa ada. Nanti saya coba sekarang. Ada tadi. Makanya tadi saya bilang. Oh, iya, iya. Kalau bahasanya cari. Ini kosong. Kosong semua. Memang tadi udah dibilang gitu sih. Nggak terlalu maksimal. Nah, pabrik ini, pabrik kecap benteng ini yang paling salah satu yang tua di Indonesia dan paling tua di Tangerang. Ini juga jadi sumber, apa ya, jadi semacam rujukan alkulturasi. Jadi pertama kali kecap diproduksi oleh kelompok Cina, awalnya rasanya ini, asin gitu, asin. Tapi ternyata dicoba, diujucoba ke masyarakat lokal. Aku kedengeran dari suara. Siapa tahu ada orang itu. Kita telusur itu. Kita telusurin ya. Tapi saya cerita dulu. Jadi, awalnya diproduksi rasanya asin, kemudian dicoba ke masyarakat. Ada yang keluar, Kak Ere. Ada yang keluar barusan. Ada ibu-ibu buka. Ada penampakan barusan. Ada penampakan. Mas yang ibu, mau nanya, di sini bisa beli kecap benteng nggak? Bisa, satu, itu berapa bu? Satu botol. Saya masuk ya. Iya enggak, enggak, ini zoom aja. Cuma mau beli ya. 25 ratus. Iya, 25 ratus. Ibu-ibu ada yang mau beli nggak? Saya mau tiga. Berapa tadi bilangnya? Saya beli 20 ribu lima ratus. Saya beli tiga ya, Kak Eri. 20 ribu lima ratus. Saya mau dua. Saya dua ya. Iya, ibu Wiwi dua. Ibu Purnama dua. Jadi, tujuh. Tujuh. Ini enggak beli tujuh terus. Tujuh, tujuh. Cuma kirinya gimana ya? Ini lihat. Pakai gojek, Bu. Pakai gojek. Pakai gojek. Pakai gojek. Pakai senti aja, Bu. Pakai gojek. Shame day, murah. Iya, nanti kini-kini. Kenapa? Nanti kalau udah dikirim-kirim ke rumahku aja, nanti kita janjiin ketemu di Purnama Indah. Iya, begitu aja lah. Semua dikirim ke Purnama lah semuanya. Kita satu alamat aja ngirim. Iya, iya. Daripada nanti lebih mahal. Iya, iya. Betul-betul. Iya. Nih, ibu. Lihat-lihat ya. Itu tadi anaknya. Nah, tadi saya cerita apa ya? Kulturasi ya. Pakai dus, Bu. Tuju, kan? Saya terusin. Jadi, ketika dicoba pertama kali sama kelompok Cina yang datang awal, rasanya asin. Ternyata masyarakat nggak suka. Nah, kemudian dicampur nih. Gimana sih? Dicoba. Sebenarnya masyarakat lokal sukanya rasanya apa sih? Setelah dilihat, oh ternyata orang-orang lokal sukanya yang manis-manis. Nah, terjadilah yang namanya kecap manis di sini awalnya. Jadi, rasanya khas sekali ya. Iya. Makanya kecap Indonesia ini sering disebut atau disimbolkan sebagai alkulturasi makanan Cina peranakan dan Indonesia. Jadi, di sini benar-benar semuanya dari mulai tempat keagamaan, makanan, semuanya terjadi alkulturasi. Saya pernah, ini ibu-ibu sambil share ya, kalau kecap ini, kecap benteng ini, kalau dibuat sate, enak sekali ibu. Jadi, ibu beli daging ayam atau sapi, lalu dipotong-potong, ditusuk begitu, dikasih kecap benteng ini, rasanya didiamkan kira-kira sejam di kulkas. Rasanya agak berbeda, dia beda dengan kecap bango ya, karena ada rasa wijen-wijennya begitu. Jadi, nanti jadi rasanya itu seperti rasa Tiongkoknya keluar gitu ya, jadi gurih, lebih gurih. Oh, jadi dia ada rasa wijennya ya? Iya, ada rasa wijennya, jadi enak. Asin sama manisnya setengah-setengah. Kalau kecap bango kan manis sekali gitu ya, ini agak ada asinnya gitu. Emang khasnya kecap benteng, kira-benteng. Itu nasi goreng kayaknya. Itu nasi goreng juga enak, ibu. Nasi goreng, manis-manis, rasin gitu. Chinese itu yang pakai bawang putih ya. Iya, betul. Jadi ini kecap tertua di Indonesia? Salah satu kecap tertua di Indonesia, paling tua di Tangerang. Mungkin nanti habis masjid, saya matikan dulu, karena saya bawa barang-barang masuk ke mobil, kemudian nanti saya naik becak ke kampung berkelir ya. Oke. Suatnya jinjingan kan semuanya. Iya, iya, iya. Wih bayangin, tujuh botol untuk saya nggak pesan dimalusin ya. Masukin ke mobil dulu kan, Kak Ere ya? Iya, aku masukin ke mobil dulu. Nanti dari sini saya ke masjid, nanti saya bilang saya tinggal dulu. Terus saya ke masjid, cerita masjid. Dari masjid saya matikan dulu, semuanya saya masukin dulu ke mobil. Ibu-ibu sih terus aja, nggak apa-apa, di Zoom, ngobrol-ngobrol. Pakir beket kali ya, Mbak Ere? Kenapa? Mesti dijami kali pakir. Pakir beket kali. Iya. Iya. Biasa ada lupa perahu di kali itu. Iya. Pak Cun. Pak Cun, Pak Cun, Bu. Pak Cun. Iya, Pak Cun. Tapi tadi saya lihat. Pak Cun itu apa itu ya? Pak Cun itu apa ya? Pak Cun perayaan makan bacang. Kue bacang. Wah, seru itu, Bu. Biasanya bulan Juli sih. Pak Cun. Berapa, Bu? Makan, Mak. Saya pikir. Kocoknya banyak makanan ya, gitu. Wah. Ini. Kecapnya besar ya? Itu yang tujuh itu besar ya? Sama dengan Banglo. Oh, Banglo yang besar ya. Besar, Bu. Tapi murah itu. Kalau Bu Erika mau, bisa dikirim, Bu, ke Medan, Bu. Bu Erika jangan-jangan. Saya tukang jalan, Bu. Saya sudah pernah ke sana. Oh, iya, iya. Naik kereta api. Oh, seru itu lebih cepat. Iya. Waktu dari Medan mau beli rambutan pun ke Binjai naik kereta api cuma 10 ribu. Oh. Di Medan. Ke Binjai. Enak naik kereta api. Bu Erika ini tough woman banget, ya, Ma. Kalau begitu, tapan-tapan kita jalan-jalan dengan Bu Erika di daerah Medan, nih, Bu. Nah, seru, nih, Bu. Jadi tur leader, Bu Erika. Pantai Indah Kapu, bagus juga itu. Iya, ada juga. Oh, iya, iya. Itu baru, baru. Dibangun, tapi bangunannya bagus. Ibu, ini kan saya mau ke Masjid Jambi Pasir. Ini teman-teman saya mau jelasin sejarahnya. Saya titip dulu. Nanti dari Masjid Jambi Pasir, saya ke sini. Ibu mau nggak cerita sedikit tentang kecap? Ibunya malu. Yaudah, apa-apa. Kita ke Masjid Jambi Pasir, nanti saya ambil ya, Bu. Ini perkenalin, ini bapaknya yang pemilih kecap bensai keturunannya. Bapak, bapaknya bisa cerita nggak, ya? Bapak, boleh cerita sedikit nggak tentang kecap bensai sejarahnya? Dibangun. Dibangun pabrik, kan, Soleh? Cerita yang Bapak tahu juga, Pak. Bentar, ya. Lagi dibujuk. Nah, Pak. Cerita sedikit? Nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita, katanya. Malu, Pak, bapaknya. Malu, bapaknya sama ibunya malu. Katanya nggak terbiasa menghadapi pertanyaan orang. Tentasin orang, Pak. Apalagi dia lihat di video, kan? Nah, ini nggak jauh dari sini, nih. Kira-kira 50 meter. Nah, ini saya menuju ke Masjid Jami Pasir. Bayangkan semua rumah ibadah di sini dekat-dekat. Jaraknya 500 meter aja paling jauh. Iya, jadi itu bentuknya kotak. Bentuknya kotak begitu, ya. KRH supaya bisa langsung. Di tengah itu banyak macam-macamnya di tengah kotak gitu, ya. Jadi dekat-dekat semua. Mesti jambinya itu artinya toleransi sudah berjalan bagus selama ini, ya. Iya, jadi dari 1400-1407 toleransi sudah berjalan di daerah sini. Dari masyarakat Cina dan masyarakat Malayu, mereka sudah hidupnya rukun. Mereka sudah berkeluarga. Iya, kita mau kembali ke situ, ya. Iya, jadi kalau kita lihat. Kita ingin kembali ke situ. Iya, benar, benar, benar. Nah, kalau kita lihat tadi, mereka tuh juga secara fisik juga begini. Matanya sipit, tapi kulitnya cepat, kayak gitu. Sudah sangking, karena sudah bercampur. Justru kita yang sekarang ini yang mundur lagi. Iya, betul, betul. Tidak terlalu didominasi, tuh. Ada yang mendominasi. Terlalu lama ada yang mendominasi dan pemerintah terlena. Iya, padahal dulu sudah akar banget. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, jadi ini bentuknya, ya. Terus, orang lain kali jalan-jalan ke ini, Bu Purnama, jalan-jalan ke puncak. Oh, kita. Iya, setuju. Kelenteng yang di puncak, ya, Bu, ya. Ada, ya. Iya, kelenteng yang di puncak, bisa ngeramal. Jadi, banyak yang belum tahu, loh, puncak itu sebenarnya ada supermarket yang gak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Arab sama Inggris. Bagus. Tapi kayak pasar pilihan sudah ditangkap, Bu, yang pemjualan dengan dirham itu, ya. Uang dirham mereka. Enggak, ya, suasananya, Kak, tapi tetap suasananya tuh agak yang mendominir, gitu, loh. Nah, Ibu, ibu, ini kan nanti iri kita kasih waktu, dia lagi pulang. Itu kan kita nanti kita ngobrol, ya. Jadi, enggak mengganggu irinya dulu, ya. Ini, lihat. Ini masjidnya yang warnanya hijau. Ini juga kulturasi. Jadi, nanti saya pada depan dulu, ya. Ini sekarang Jumatan, enggak ada Jumatan di situ, ya? Enggak, semua ditutup karena pandemi. Oh, mereka disiplin banget, ya. Mereka disiplin. Mereka disini, malah, orang Jumatan. Wah, kalau di Jakarta ini, mah, udah dari mana jam keberapa-keberapa dulu. Enggak, enggak teratur sama sekali. Saya enggak ngerti distancing-nya di mana penuh sesak tuh masjid tuh dibintaruh. Iya. Jadi, tadi saya dibilang gini. Dulu mereka ini daerah hijau. Gara-gara orang Jakarta masuk, malah jadi ada COVID. Mereka bilang gitu. Terus, jadi enggak enak saya orang Jakarta. Bisa jadi, bisa jadi. Mereka disiplin, ya. Nah, ini ibu-ibu bentuk masjidnya. Oh, keren, ya. Kayak rumah biasa, tapi ada simbol-simbolnya. Ini coba lihat yang paling wujud. Tentunya apa, sederhana. Sederhana, ya. Sederhana, tapi terharu, ya. Namanya ini masjid Nusantara, bu, ini modelnya. Motifnya Nusantara ini, iya. Iya, maka lihat-lihat ini menaranya. Menaranya itu di bawah pengaruh Cina kayak Kubah. Oh, iya. Saya enggak bisa lebih dekat lagi. Karena di sini banyak lemah. Atau mungkin saya agak lebih jauh biar kelihatan. Ini bentuknya itu Cina. Karena mereka terpengaruh Cina-Cina. Akulturasi juga. Akulturasi. Akulturasi kebudayaan juga. Ya, mungkin kita foto dulu di sini, nih. Akulturasi budaya. Agak lebih dekat kalau mau foto. Karena sekarang jauh. Mundur lagi. Mundur sedikit, mundur sedikit. Ya. Nah. Ya, kelihatan. Ini simbol-simbol akulturasi. Udah, udah. Kelihatan, ya. Ya. Oke. Nah, kita coba sih agak lebih kelihatan lagi. Seperti tahu kelihatan lagi. Saya maju. Lihat. Enggak ada sholat-sholat dimat, kan? Karena mereka benar-benar disiplin. Bagus, An. Bagus, ya. Enggak ada aktivitas sama sekali, ya, di masjid itu? Enggak ada. Wah, ini. Nah, keren. Kelihatan, kan? Nah, ya, itu. Keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Kubahnya bagus. Coba sekali lagi, Kak, ya. Kalau foto sekali lagi, boleh? Sampak, coba. Yang tinggi tadi yang ada kubahnya itu. Nah. Sampak. Saya agak ke sini dulu. Cari yang paling bagus posisi. Nah, itu bagus-bagus tadi, Kak. Oke. Lagi, 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 Kak Ere. Saya masuk, Kak. Enggak kelihatan lagi. Ya, udah. Udah. Nah, ini saya mau tunjukin yang mana dari, tadi kan kita udah lihat yang pengaruh Cina-nya. Sekarang kita mau tunjukin yang pengaruh Arab-nya. Ini dalam masjid, ya? Udah dalam masjid, ya? Ah, enggak bisa. Ini enggak boleh masuk. Halaman. Halaman. Nah, ini. Itu tahun berapa dibangun? Nah, ini nih, lihat. Lihat, ini pengaruh Arab. Oh, iya, 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 iya. Nah, ini juga boleh difoto dulu. Pengaruh Arab sama Cina masuk. Ya. Jadi, masjid ini ada dua kepercayaan masyarakatnya. Supaya ibu-ibu bisa menikmati asitekturnya, ya. Saya cari dulu, baru saya cari. Nah, kelihatan, ya? Jadi, ada dua kepercayaan soal masjid ini. Kepercayaan pertama, mereka yakin masjid ini dibangun di tahun 1400. 1400-an. Jadi, waktu itu yang... Ini dulunya masih hutan. Kemudian datang kerajaan, anak dari kerajaan Galuh. Mereka istirahat di sini. Kemudian membangun tempat untuk ibadah. Ini yang diakinin oleh pengusung versi pertama, 1400. Tapi yang lain lagi, versi kedua, pembangunan ini dibangun bersamaan dengan, nggak jauh masanya dari pembangunan konteng. Tahun 1700-an. Nah, versi ketiga mengatakan, oh, ini memang 1400 dibangunnya. Tapi kan bentuknya masih dari anyaman bambu. Mulai diperbagusin di tahun 1700. Jadi, versinya seperti ini. Dulu di sini, ya, walaupun... Dulu yang paling terkenal ulama di sini dari persia. Jadi, kebayang, 100 meter di sana, para... Dari orang-orang Kina, ulama-ulama Kina, baik Buddha maupun Kohungqiu, di 100 meter kemudian, ulama-ulama dari Nusantara, dari Banten, gitu. Terus dari kerajaan Galuh, juga dari Persia. Jadi, dulu Nusantara itu memang benar-benar sudah... Sudah apa ya? Oh, ini ada yang masuk, Bapak. Ini, Pak. Nah, jadi dulu alkulturasi, toleransi, itu semua benar-benar ada, ada nyata, justru di masa lalu. Pak, boleh lihat dalam masjid, nggak? Iya, lupa. Nggak boleh. Kunci. Dikunci, ini aja nggak bisa masuk. Mereka benar-benar, saya hanya menunjukkan betapa mereka benar-benar disipin soal social distancing. Beda sama Jakarta, ya. Iya. Karena masih kan lebih patuh. Iya. Patuh banget. Lalu, Jakarta susah diatur. Tadi saya, makanya saya coba, puji coba, boleh nggak masuk. Saya udah lihat, bahwa saya bawa kamera, segala macam. Nggak dikasih. Mereka memang begitu. Ini nggak ada sama sekali. Di musik yang lain juga nggak ada. Bagus, bagus ya. Tadi juga ada pasar, walaupun pasarnya padat, yang juga jual-jual. Kalau tadi perhatiin, pembelinya juga nggak bisa. Masker, ya. Semua pakai masker, dan nggak bersak-sak. Jadi benar-benar disipin, makanya saya nggak aneh, ketika mereka bilang, dulu kita hijau nih daerahnya, gara-gara orang Jakarta, jadi merah sekarang. Boho. Saya lagi diajak ke orang Jakarta, Pak. Maaf ya, langsung saya pakai masker. Maskernya dua langsung. Oke, ada pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya siap-siap ngambil barang, terus taro ke mobil, nanti saya naik becak, menuju ke, apa, keampung berkelir, kemudian ke Fisadani. Sedikit, saya tadi agak ke dapur ya, ngontrol. Itu masjid yang, yang dibangun, apa, China tadi yang pertama, dengan yang kedua ini, bangunannya sama, dibangunnya pada waktu yang sama, atau bagaimana? Jadi, kepercayaan pertama, versi pertama bilang, masjid ini dibangun tahun 1400. Fisiknya, dia dari, anyaman-anyaman bambu. Jadi, bentuk bangunan sederhana, karena pangeran dari Kerajaan Galuh, juga, itu terkenal juga orangnya sangat sederhana. Jadi, bentuknya juga sangat sederhana. Namanya, Kitenggerjati. Nah, kemudian, yang versi kedua, itu di, sekitar tahun 1700-an. Jadi, nggak terlalu jauh, dari pembangunan konteng. Nah, itu mereka, diakinin juga, itu orang-orang China, yang disuruh sama, yang bintar sunkun, untuk ke Batavia, tapi, mereka menolak, justru, menetap di Tangerang. Nah, kalau yang versi ketiga, ini gabungan keduanya. Benar, ini masjid ini, tahun 1400. Tapi kan dulu, bangunannya sederhana, nggak bisa dibilang masjid. Nah, baru dibangun bener-bener jadi masjid, baru tahun 1700. Jadi, tiga versi itu yang berkembang. Ada lagi? Menarik, ini bagus ya, Kak Eri, artinya konsep, Surau Nusantara, ini kan seperti Surau ya, masjidnya awalnya, Surau Nusantara. Itu mungkin lebih dekat dengan, nilai-nilai kultural bangsa kita, dibandingkan, arsitektur yang masif, seperti dari, Arab, Saudi begitu. Ini lebih blend ya, dengan budaya. Lebih blend. Dia, arsitektur Arabnya hanya dibentuk ini, yang saya tindikin. Agak lingkar-lingkar ini sama kayak. Terduh sekali begitu kan, adem di dalam itu. Adem, adem banget beneran. Walaupun saya cuma bisa ngintip, itu adem banget. Mungkin bisa jadi, kalau masjid-masjid yang, apa, yang dibangun, yang berbau lebih kearapan itu, sponsornya, donatur utamanya itu, orang-orang dari Arab, biasanya. Betul, Bu Purnama. Kalau di sini, benar-benar kita melihat, sebenarnya, karakter bangsa kita ini, dimanapun yang saya lihat, saya liputan ya, selalu terjadi akulturasi. Kayak ini, yang sekarang kita lihat di, Cina Benteng ini. Akulturasi Cina, Malayu, dan Arab. Nah, sebenarnya yang ini, yang perlu diangkat ya. Diangkat. Sangat penting ini. Bahwa kita tuh, sudah ratusan tahun yang lalu, sudah saling menghargai, sudah toleransinya, sudah tinggi. Kenapa kita sampai mundur lagi, seperti ini, gitu. Nah, itu dia. Pelan-pelan lah, mungkin kali ya. Iya, mungkin nanti saya juga sih, ini usul saya, saya mau ngajak, kita jalan-jalan ke tempat-tempat, yang akulturasi, kayak gini di Jakarta. Misalkan, nanti kita, setuju, setuju. Tadi saya juga mau usul itu. Tadi saya juga mau usul itu. Nanti saya bisa ajak, ya, saya bisa ajak ke tempat, kampung Portugis di Tugu Kemayoran. Mungkin kita sambil belajar, gimana sih, cara bikin kuenya, kan terkenal banget tuh, enak. Wah, setuju tuh, beli kuenya kita ya. Beli kuenya dan belajar. Iya, iya, iya. Jadi kita sama-sama. Ada keroncong Tugu juga itu. Apalagi kalau ada keroncong Tugu. Keroncong Tugu. Sama kita sama-sama belajar cara bikin kuenya, kan enak banget itu. Jadi, kita siapin. Jadi sebelum saya datang ke sana, saya minta semua nyapin bahan-bahan yang sama, kita bikin barang-barang. Aduh. Itu yang satu. Jadi ini ilmunya berlipat dapatnya ya. Iya. Terus yang kedua, saya juga mau ngajak ke Kampung India di Pasar Baru. Itu kan ada cara makannya, ada tempat toko, toko apa namanya, yang khas itu disana juga toko obat-obatan khas India, restoran-restoran India, terus ada tempat disana kayak semacam supermarket khusus India. Nanti kita kapan-kapan ke situ juga bisa. Atau juga kita, pokoknya kita yang berbau akulturasi. Nah, kemudian, you guys. Halo. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Aduh kecilian sekali. Milenial anak-anak. Milenial itu. Tadi katanya orang jelek bisa viral nggak kalau kita masuk. Oke. Kak Ere, mau ke parkiran dulu kan? Kita break ya. Sebentar. Kita bisa ngobrol. Mungkin Bu Purnama bisa memimpin diskusi begitu sambil nunggu. Kak Ere, kembali ke mobil dan naik becak ya. Habis itu ya. Iya. Nanti sih muncul-muncul lagi naik becak ya. Sekarang beresin barang-barang dulu. aduh syukurlah ya. Syukurlah, syukurlah, syukurlah. Lama banget mbak ya. Ampun, ampun. Kita nungguin nih. Jadi gimana Kak Ere bisa dibantu? Nih, kita sekarang cerita berikutnya ini aku mau tunjukin sungai Cisadane. Kali? Kali, iya. Oke. Menarik soal tapi Wow. Saya nyangka kan ini sebenarnya sungai yang bersejarah. Apa sih? Sungai Cisadane. Saya turun sampai ke tempat paling bawah sungai Cisadane. Dulunya ini semacam pelabuhan. Oke. Nah, dari sinilah para pedagang lalu-lalang melalui transportasi sungai di sini pakai perahu. di sini nih sejarahnya. Yang di belakang itu merah itu gedung apa ya? Gedung atau apa itu? Menara? Itu jembatan. Jembatan. Jembatan yang baru. Dikasihnya toalannya merah. Nah, jadi dulu jalan kereta api itu tidak hanya sampai di stasiun Tangerang tapi sampai di dekat sini. Dekat sungai Cisadane. Jadi barang-barang semua yang ingin diperjual belikan ditaruh di sini melalui perahu-perahu atau dari sebaliknya yang dari luar masuk ke sini. Makanya di sini menjadi pusat niaga. Orang-orang Cina di sini ya usaha karena memang ini jalur transportasi ini usaha perniagaan ini jalur transportasi. Aku sih ngebayangin dulu lebih besar ya pasti dari ini. Ini kan sudah banyak yang mengendap. Nih, lihat. Saya jalan. Ini kira-kira sekitar 5 meter tempat saya berdiri panjangnya. Nah, ini sengainya. Ada yang mau nanya nggak di sini? Ini benar-benar bersejarah nih. Sengai Cisadane ini adalah tempat tumbuhnya berbagai macam budaya yang semuanya saling bertoleransi dan berakulturasi di sini. Itu nyambung dari Ciliwung nggak ya? Cisadane Ciliwung nyambung kan? Iya sih. Jadi ada batas ya? Karena saya masih ingat itu kalau tidak salah 3 tahun yang lalu itu ada pertemuan Pak Ahok juga ya? Iya. Nah itu saya mau nanya Cisadane ini agak familiar. Ternyata dia ada di Tangerang ya? Ada di Tangerang. Perahu yang di sini perahu-perahu kecut perahu setengah besar dulu bisa lewat di sini. Ini lihat saya tunjukin. Jadi ada batas juga itu Bu Purnama antara Jakarta dengan Tangerang. Dulu ada acara itu pertemuan Pak Ahok ketika Pecun kalau nggak salah. Itu di batasnya Jakarta waktu itu sisi sungai di Jujudakarta Cisadane-nya yang nanti bertemu dengan Ciliwung kalau tidak salah. Itu acara Pecun paling terbesar itu di jamannya Pak Ahok memang. Iya. Bayang ya besarnya. Makanya nggak aneh kan perahu-perahu setengah kecil sampai setengah besar bisa lewat di sini. Nah dari sini ada kampung sebenarnya bukan kampung lama ini kampung baru yang diinisiatif sama warga. Namanya Kampung Berkelir. Ini akhir perjalanan kita saya ingin tunjukin apa itu Kampung Berkelir. Tunggu dulu ya. Itu warna-warni gitu ya Kak Airi ya? Warna-warni. Kayak kemarin jalanan dibangun sama Anies itu ya? Tapi itu itu kepemaksaan itu itu bukan karena warga. Lagian ya untuk ibu kota itu nggak pantas itu untuk ibu kota negara. Kalau ini inisiatif dari warga. Warganya inisiatif untuk bukan hanya warna-warni. Kalau Pak Anies kan warna-warni doang. Kalau ini lukisan. Jadi Mural. Jadi mereka nggak hanya sekedar warna-warni tapi mereka ingin disinilah tempat berkumpulnya para seniman lukis baik di daerah Tangerang sendiri maupun di Indonesia. Ini ada lukisan yang pertama saya ingin tunjukin. Saya seberang dulu. Oke. Kelihatan? Oh cantiknya. Cantik kan muralnya? Cantik. Beda ya Pak Pak Anies. Berhenti dulu Mbak diem disitu tuh ada teratai ada bunga cantik ya. Terus gambar apa lagi sebelahnya itu? Nah di sebelahnya ini ada gambar anak-anak. Wah itu kayak penampakan jadinya itu ya. Gambarnya bagus ya. Ini semua yang lukis ya pelukis-pelukis bukan warna-warni sekedar warna-warni ya. Nah ini menarik. ini nah ini menariknya Cina ya. Perahu naga ini. Itu perahu naga ketika pecun itu kan pasti ya. Iya. Kita jalannya ini kira-kira penajangnya 3 meter. Saya rasa ini kan Kak R. ada rencana lagi kemana lagi enggak? Karena kan kita sudah cukup lama ini hampir. lumayan ini ini perjalanan terakhir kita di kampung Berkelir dan perjalanan kita hari ini di Tangerang sudah selesai. Jadi kita sudah melihat kampung zaman dulu sampai kampung kekinian yang bagus banget menurut saya. Oke. di depan naga itu kita selesaikan lagi karena kita dimulai di awal naga kita berakhir di naga lagi ya ibu-ibu kalau duduk kita foto bareng lagi di depan naga pakai kacamata pakai kacamata kelihatan ya naganya iya kelihatan naganya oke kacamata elak bentar kita semua sama-sama satu dua tiga oke cantik sekali terima kasih sekali Kak Ere sudah sesapaya belanjain kita macam-macam nanti dikirim dulu ke Bu Purnama semua ya lebih gampang tadi belanjaan kita nanti kita ngambil dia di rumah atau kita pakai gojek pick up di tempat Purnama jadi yang nanti mau belanja lagi silahkan Japri ke Kak Ere mumpung masih di sana dan mumpung masih bisa ada yang dibeli silahkan oh iya ini saya ada rencana mau makan di kepiting tumpah makanan sanggerang saya ingin coba kalau ada yang menitip boleh saya gak tahu harganya tapi kepiting tumpah nah ini saya boleh tahu nanti begitu makan lagi udah dihidangkan difotoin aja oke ada yang mau pesan itu mas Oji gambarnya dengan drone ya itu jalan udah jalan mas Oji gimana bisa dikasih keterangan pakai drone kali ya iya itu sih kayaknya harus pakai drone ini pakai drone tadi karena dia dari atas tuh tadi iya kalau dari atas tuh bagus banget warna-warninya banget kelihatan karena atap-atapnya juga warna-warni saya curiga jangan-jangan Anis lihat disini jadi warna-warna kenteng jadi dia copy paste tapi gak pakai program jadi gak pakai program jadi cuma satu warna-warni aja ayo kita bikin small group kita ke situ tur yuk yuk siap-siap saya benar-benar penasaran bagus ternyata bagus banget jadi ibu Purnama ibu Ella ibu Sari ibu Rita dan semua yang masih ada disini terima kasih sekali sudah bergabung dengan virtual tour hari ini dan ini memang betul try out ya bu ya mohon sabar dan nanti kita akan coba perbagi yang banyak hal yang kurang kita bertemu kembali dalam program selanjutnya yang mungkin daerah lain di Indonesia mohon dukungan dan juga partisipasinya kembali terima kasih sekali ibu Purnama terima kasih sampai jumpa lagi selamat pas Haji terima kasih banyak terima kasih sampai jumpa jadi gak denger makasih selamat oke tetap jaga kesehatan sampai jumpa bye 3M 5M sekarang udah 5M depositonya udah 5M sehat semua ya mudah bye bagus ya bagus ya kita live dulu oke bye 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 bye